Intro Belum dicairkannya seluruh anggaran Pilkada Kota Teping Tinggi Sumatera Utara mengakibatkan kegiatan panitia pengawas pemilihan atau panwasli terhambat. Bahkan para anggota panwasli mengaku sudah tiga bulan tidak menerima gaji. Selain terkendala masalah gaji, saat ini panwasli Kota Teping Tinggi juga kesulitan biaya operasional untuk melaksanakan tugas pengawasan. Menjadi korban karena anggaran untuk kantor sampai sekarang ini tidak cair. Sementara kami sudah tiga bulan bekerja gitu. Baik anggaran untuk kontrak kantor, gaji-gaji kami juga sudah tiga bulan ini tidak dibayar. Lambannya pencairan dana Pilkada akibat belum ditetapkannya APBD perubahan tahun 2016 karena belum ada pejabat wali kota Teping Tinggi yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara. Sementara di Bengkulu Tengah, salah satu mantan bakal calon bupati dari jalur perseorangan Arsyad Hamzah berencana menggugat KPU Bengkulu Tengah terkait hasil tes kesehatannya. Pasalnya, Arsyad dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes kesehatan akhir bulan lalu. Arsyad meyakini dirinya sehat dan mampu mengikuti pemilihan calon bupati Bengkulu Tengah dengan berbekal tes kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Orang cuma rumah sakit JKU di Provinsi Bengkulu mengatakan saya sakit, tidak mampu. Kenyataannya mampu sesuai apa yang dikatakan dokter, tim dokter kepresidenan Gatot Subroto. Mampu cerdas di dalam memimpin sebuah kabupaten. KPU Bengkulu Tengah sendiri mengaku siap menghadapi gugatan PT. UN yang diajukan Arsyad Hamzah. Ketua KPU Bengkulu Tengah memastikan dengan gugatan tersebut tidak akan menghambat tahapan pilkada yang saat ini sedang berjalan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan, KPU juga menyiagakan aparat kepolisian di kawasan kantor KPU Bengkulu Tengah.